Untuk mempararelnya Transistor jengkol ini harus kita Kelompokkan lho ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih lanjutan Dari perakitan atau Pemasangan transistor jengkol Kemarin lho ya Nah disini Untuk transistor jengkol ini Akan saya paralel ya Jadi ini nanti saya fungsikan Dari dua set Transistor jengkol ini Untuk satu buah Driver power ya Jadi untuk mono aja Menggunakan Dua set transistor jengkol Jadi untuk Mempararelnya Transistor jengkol ini harus kita Kelompokkan lho ya Jadi untuk yang sebelah kanan Dua ini Tipe 2N 3055 Jalur positif Dan untuk yang dua kiri ini Tipe MJ 2955 untuk jalur negatifnya Nah untuk cara paralelnya Yaitu Bisa menggunakan kabel kita rangkai Atau bisa juga Atau bisa juga Menggunakan PCB final Seperti ini Kita ambil aja Tiga jalur Seperti ini Kemudian yang dua jalur Kita potong lho ya Yang dua jalur kita potong Ini untuk jalur Colektor dan basis Untuk yang jalur atas ini Tidak saya potong Untuk jalur Emitternya ya Untuk memudahkan Cara perakitannya Atau mempararel Nah ini saya Pasangkan disini Seperti ini Nah kemudian Kita pasangkan dulu Untuk air kapur Air kapur kita pasang Pada kaki emitter Di tipe MJ 2955 Atau di 2N3055 Bisa kita Pasang dulu Untuk Resistor kapurnya ini Nah ini semua lho ya Untuk kaki Emitternya Semua kita kasih Resistor kapur ya Seperti ini ya Nah kita Pasang seperti ini Untuk jalur Emitternya Dan pemasangan Air kapurnya Kemudian Untuk kaki yang satunya Kota Solder Di kaki Emitter Yang ada Di transistor final Kemudian Kalau ada kaki yang Masih kepanjangan Bisa kita potong Kita rapikan Oke Seperti ini Kemudian Kita Pasang lagi Resistor 10 ohm Setengah watt Yang kita pasang Untuk Di kaki Basisnya Basis main Maupun di Basis plus ya Ini untuk Berfungsi untuk Sebagai Secaring Kaki satunya Kita Solderkan Di Kaki Basis Untuk Kaki satunya Kita Solder Di PC Biller Yang Pinggir Sini Ini untuk Jalur Basisnya Oke Seperti itu Dan untuk yang lain Sama Rur Seperti ini Untuk Sisa Kaki Dari Restitutor Tinggal Kita Potong Saja Merapikannya Setelah Seperti ini Kita Tinggal Pasang Untuk Jalur Kolektor Nanti Kita Jemper Menggunakan Kabel Saya Sudah Mempersiapkan Empat Buah Kabel Pentek Seperti ini Untuk Menjemper Dari Kaki Kolektor Ke Jalur PCB Final Ini Kita Solderkan Disini Pasang Disini Kita Berikan Timah Dulu Pada PCB Untuk Memudarkan Penyolderan Setelah 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 Kake Kolektor Dari Terminal Ini Kita Solderkan Di Jalur Kolektor PCB Final Ini Oke Sudah Selesai Cara Untuk Paralel PCB Paralel Transistor Final Ini Maksudnya Ya Dan Untuk Hasilnya Seperti Ini Ya Cukup Rapi Ya Apabila Kita Kasih PCB Final Seperti Ini Oke Berikutnya Untuk Pemasangannya Nanti Saya Lanjutkan Di Video Berikutnya Lur Ya Sekalian Untuk Mengetes Driver Power Ini Ya Oke Seperti Ini Hasilnya Ya Oke Semoga Bermanfaat Semoga Bisa Dipahami Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Silahkan Berkomentar Bila Ada Yang Perlu Ditanyakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh